Sobat tukang bangunan yang berbahagia Sekarang jumpa lagi dengan kita disini Disini saya akan coba membagikan sebuah kiat Bagaimana cara menginstalasi air bersih maupun air kotor Cuma disini kita fokuskan kayak air bersih Pipa pemipaan air bersih dalam keadaan darurat Terkadang ada hal-hal yang kecil-kecil Yang tidak bisa kita beli di toko atau kurang atau bagaimana Sehingga tidak ada Jadi cara pertama kita setelah menginstalasi pemipaan ini Cuma pertama kita menginstalasi ini Usahakan semuanya dalam keadaan belum dilem Ini kebetulan berasal lem Jadi usahakan jangan dilem dulu Ukur semua setelah dipasangkan tanpa lem Baru nantinya kita lem Kemudian ada hal kecil-kecil yang terkadang kita lupakan Terkadang kita tidak punya seperti ini Ini sekarang saya punya Solotipnya Kemudian klaimnya Nah ini yang akan kita butuhkan nanti kan Cuma disini anggap kita tidak ada mempunyai ini Kedua-duanya Nah cara pertama untuk mengganti Isolasi ini kan ada plastik Kresik-kresik yang ada di Di tempat kita atau sampah atau gimana Kemudian kalau untuk Klaimnya Kita bisa usahakan Paku beton Nah ini kalau klaimnya sudah saya pasang Saya pasang karena ini kan akan hilang juga di dalam tembok nantinya Seperti ini Dan kawat dan paku Jadi ini kan di plaster Jadi tentu hilang Kemudian kalau solotipnya tidak ada Kita bisa pakai ini Seperti ini Sudah saya pasangkan Nah ini dia Kita pasangkan seperti ini Karena ini kan tidak dilem Kalau dilem ini kan rusak jadinya Nah seperti ini Sudah saya pasangkan Nah ini tip-tip sederhana yang mungkin bisa saya bagikan Jadi kita pasangkan Seperti tadi Nah semoga bermanfaat dalam keadaan darurat Terima kasih